ini lubang AC nya juga oh keren bisa nutup langsung bulat seperti bola pimpong ini AC depan AC tengah, AC samping sama AC samping kiri tengah, samping kanan kayaknya dual AC dual AC oh iya di atas dia ini AC di atasnya nah ini istilahnya dual AC teman teman ini bisa langsung ke belakang tombolnya disini 1,2,3 bisa dibesarkan disini mantap lampu lampu juga di tengah ada di depan ada untuk supir ada untuk penumpang ada dan untuk safety di belakang juga ada teman teman ya untuk safety kiri kanan termasuk tengah juga ada safety semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua di vlog kali ini saya ingin review eh rush ini adalah Toyota rush yang sangat diminati juga disini ya teman teman ya sangat diminati di arah ini tuh rush semua nah ya ini tampak depannya seperti ini ini samping kanan belakang ini samping kanan ini samping kiri jadi disini itu setirnya sebelah kiri teman teman ya atasnya juga sangat keren pelaknya juga ini sudah pelak bintang ya pelaknya juga pelak bintang eh tanki minyaknya sebelah kanan ini tahun 2022 ya penampakannya dari luar teman teman wah assalamualaikum warahmatullahi ini adalah rush nah ini kita akan coba nanti review interior dalemnya seperti apa ini disini ini sangat diminati juga ini pelaku dengan pesat disini interiornya perseneleng sudah metik terus AC masih pakai tombol biasa masih diputer AC nya oke kita coba dulu coba start dulu ya kalau statornya pakai stator ini stator duduk itu tidak pakai kunci seperti ini guys setirnya juga sangat apa namanya tidak pas sekali tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil tipnya juga ini layar sentuh semua nah ini interior untuk AC masih pakai puter ya tinggal kita tekan tombol AC nya baru dia itu bisa dingin gas bornya juga hitam dicampur dengan putih apa ini nama warnanya ini nah ini box nya disini tidak ada box disini tempat kopi tempat asbak rentangan masih pakai handle metik cuman ada gas gas handle ring jok nya dua oh tiga jok teman teman ya ini jok nya satu disini satu sama di di belakang satu jadi bisa muat dua empat bisa muat enam orang sama supir ya tujuh orang belakang ini juga dua di tengah tiga jadi lima enam tujuh sama supir ini cocok untuk keluarga teman teman cocok untuk keluarga yang apa namanya keluarga kecil bahagia teman teman kalau istilah Pak Soeharto dulu keluarga KB oh lecet ini teman teman ini barat baratnya ini gabret saya mau muat teman teman harus di cek benar benar kalau interiornya sudah modern sudah teman teman ya sudah kunci sudah pakai tombol kuncinya pakai tombol terus ada ban serep juga teleknya juga sudah pakai telek telek gintang ini penampakan di bagasinya teman teman ya penampakan di bagasi ini tongkerannya nggak tahu dimana jadi kita cek konvensi apa bensinnya di sebelah kanan sangat bagus sekali interior darunnya ini joknya warna hitam dan dashboardnya juga warna hitam warna hitam campur teh ada campurannya nah ini adalah ras teman teman ya ras ini lubang AC nya juga keren bisa nutup langsung bulat seperti bola pingpong ini AC depan AC tengah AC samping sama AC samping kiri tengah samping kanan kayaknya dual AC dual AC oh iya di atas dia ini AC di atas nah ini istilahnya dual AC teman teman ini bisa langsung ke belakang tombolnya disini 123 bisa dibesarkan disini mantap ini lampu lampu juga di tengah ada di depan ada untuk supir ada untuk penumpang ada dan untuk safety di belakang juga ada teman teman ya untuk safety kiri kanan termasuk tengah juga ada safety semua sangat lengkap ini interior dalamnya dalamnya dilengkapi dengan pemadam terus kuncinya juga ini tuh ya tuh ini tombol terus tipnya juga sudah pakai tip layar sentuh depannya juga ini sangat tuh untuk lampunya juga ini lampu sudah kristal ya kristal ini lampu seperempat juga sangat kristal juga semua kristal semua kristal ini nampak depannya sangat indah kalau kita lihat kita lihat cool ini ya pas elak sudah lagi lari oke demikian review saya untuk hari ini nah mobil hari ini mantap seperti biasa teman-teman ini untuk apa namanya kalau untuk maju ini kan metik teman-teman teman-teman ini kan metik tinggal kita lalu posisi di posisi di jalan kalau itu Innova teman-teman nanti kita review Innova seperti inilah penampakannya teman-teman itu yang warna hitam itu teman-teman kalau ini warna putih rasmu teman-teman oke oke guys ya hari ini saya akhiri sampai disini semoga ada manfaatnya kurang lebih mohon maaf penyampaian ada yang kurang mohon maafkan karena yang baik itu datang dari Allah setelah sekian dan terima kasih bila topik war hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati